Dan saudara dalam persidangan sopir ambulans Ahmad Syahro Ramadhan menyebut di persidangan bahwa ia melihat satu luka tembak di bahu Yosua saat hendak memindahkan jasad korban ke dalam kantung jenazah. Bawah waktu dianggap kepalanya ada yang mengeluarkan darah? Ada yang mulia. Banyak? Itu gak tau keluar dari dalam organ tubuhnya atau dari genangan yang di lantai itu yang mulia. Saya kurang ngerti juga karena saya yang tidak mengecek-ngecek lagi dan itu jenazah ditutup masker, saya yang tidak mau buka-buka masker itu lagi. Oh masih masker ya? Iya yang mulia. Ada lubang maskernya? Saya kurang lihat yang mulia. Kurang lihat. Ada majelis hakim agar dipertimbangkan untuk dihadirkan. Kemudian kami dalam hal ini sudah menyampaikan bahwa sebagai status klien kami sebagai GC, kami memohon kepada majelis hakim agar memisahkan pemeriksaan terhadap klien kami. Karena apa? Masih banyak. Karena terlihat teman-teman hari ini kami sidang dengan tiga tim penasihat hukum sangat terbatas waktunya ya dalam menanyakan kemudian menggali keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan. Tetapi sekali lagi kami menghargai dan kami menghormati yang menjadi kebijakan dari majelis hakim. Tadi juga majelis hakim menyampaikan bahwa sampai saat ini masih diperlukan karena untuk sesuai dengan peradilan cepat, sederhana, dan murah. Maka majelis hakim menyampaikan bahwa digabungkan dulu oleh saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sambil nanti dilihat ke depannya kalau memang sudah tidak dibutuhkan lagi maka klien kami akan dipisah lagi berkas pemeriksaannya. Jadi sekali lagi kami apresiasi kepada majelis hukum dan majelis hakim dan teman-teman dari Jaksa Penuntut Umum yang hari ini kami sudah melaksakan persidangan dengan baik. Terima kasih. Selain tadi disatakan bahwa diminta untuk dipisahkan persidangan, sebenarnya apa sih bang alasan lain atau pertimbangan lain dari kuasa hukum selain tadi waktu terbatas? Ya tadi kan contohnya kami menanyakan bahwa Saudara Efes sempat setelah tiga hari itu melakukan PCR. PCR-nya di mana? Di rumah bangka. Tetapi kan dari lawyer yang, dari Saudara KM menanyakan isolasinya di mana? Nah ini kan membuat kebingungan kan antara kami, penasihat hukum dalam hal kami punya kepentingan untuk membela Richard Eliezer dan penasihat hukum yang punya kepentingan untuk beliau lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang kami sebenarnya menghindari supaya tidak terjadi silang pertanyaan yang sehingga membuat kebingungan. Tapi kami yakin bahwa baru majelis hakim mengetahui dan bisa menilai ya dari keterangan saksi-saksi yang diberikan. Tadi kalau dari Richard Eliezer kan sebenarnya tidak bertemu langsung sama ambulans ya. Tetapi kan tadi ambulans menyampaikan mengenai posisi dari Almarhum Joshua, kemudian dari driver ambulans menyampaikan mengenai posisi masker yang menutupi ya loka tembakan yang di sini ya. Itu juga pun sempat ditunjukkan beberapa video perjalanan dari rumah durian tiga sampai ke rumah sakit Bayangkara kan. Dan juga disampaikan ada polisi yang berkomunikasi, aktif berkomunikasi yaitu Skombesanto. Tadi mungkin misalkan, kalau hanya waktu itu bisa menunjukkan itu, apa-apa yang belum bisa tanyakan? Nah itu mengasalah teknis persidangan lah tentunya. Kalau kami kan dari tim penasihat hukum kan ada beberapa hal yang belum kita bisa tanyakan. Kan kita mau gali lagi kan. Itu masalah teknis saja. Tetapi kalau seandainya persidangan kami sendiri tentunya akan lebih leluasa. Masalah waktu juga ya. Tetapi kami tetap mengapresiasi, kami menghormati persidangan ini, persidangan yang mulia ini. Dan klien kami, kami penegasan bahwa Richard Eliezer tetap kooperatif ya. Tetap konsisten mengatakan apa yang sebenarnya, dikata jujur. Dan sebagai GC, ini juga klien saya menunjukkan bahwa dia dalam situasi apapun siap untuk menghadapi proses persidangan ini. Oke teman-teman. Itu tadi penyataan pasca persidangan yang saat ini tengah diskors oleh penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer yakni Roni Talapesi. Sebelumnya Roni Talapesi juga menyampaikan apresiasinya terhadap majelis hakim terkait dengan persidangan kali ini. Kami juga akan terus memantau jalannya persidangan kali ini. Dan ini tampaknya Roni Talapesi kembali memberikan pernyataan. Kami coba dengarkan kembali audio. Kami mengharapkan adalah saksi yang dihadirkan adalah saksi yang dari Bank BNI, Cabang Cibinong. Dan disitu kan menjelaskan perpindahan rekening, uang yang di dalam rekening almarhum kepada seorang terdakwa. Nah kalau perlu kita sampaikan bahwa yang sebelumnya kami sudah bantah bahwa itu bukan rekeningnya Richard Eliezer. Nah kami berharap bahwa saksi ini harusnya hadir hari ini tetapi tidak hadir. Kami berharap kedepannya bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum supaya menjelaskan bahwa klien kami Richard Eliezer Baradaya ini tidak memindahkan uang dari rekening almarhum. Tetapi rekening uang almarhum itu dipindahkan kepada salah satu terdakwa yang ada disidangkan hari ini. Kami belum tahu ya nanti Jaksa Penuntut Umum ya coba ditanyakan ke Jaksa Penuntut Umum. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Saksi Valencia yang saat ini berada di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Teriksi hingga saat ini bagaimana sidang, diskors dan akan dilanjutkan pukul berapa dan akan menghadirkan saksi siapa saja? Ya jurnal dan juga saudara tadi kalau mengutip apa yang disampaikan oleh hakim ketua yakni bukan diskors tapi melainkan ditunda menjadi minggu depan yakni hari Senin kembali dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan saksi dalam hal ini masih saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Karena tadi sebenarnya dari 12 saksi yang harusnya pada hari ini memberikan keterangan, Jaksa Penuntut Umum ini hanya mendapatkan konfirmasi dari 5 orang saksi saja yang memang sudah hadir. Yakni dari petugas PCR, kemudian juga dari petugas ambulans, kemudian juga dari petugas atau dari tim provider telekomunikasi. Itu yang hadir dan memberikan keterangan tadi. Sementara untuk saksi lainnya ini tidak memberikan konfirmasi atau keterangan. Jadi memang tadi ketika kami mencoba mengkonfirmasi kepada Jaksa Penuntut Umum ini pihaknya masih terus mencoba menghubungi para saksi yang memang tidak memiliki keterangan apa yang menjadi alasan dirinya atau pihaknya ini tidak hadir untuk memberikan keterangan pada saksi yang diagendakan pada hari ini. Jadi tadi kalau kami rangkum ada Sartini, asisten rumah tangga yang tidak hadir, kemudian juga ada Rojia, lalu juga ada Novianto Rifai merupakan dari asisten pribadi Ferdi Sambo, dan juga ada Anita Amalia dari Customer Service BNI Cibinong, lalu kemudian juga ada Raditya Adiaksa yang merupakan freelance untuk melakukan pengunduhan dari kamera pengawas yang ada di TKP. Kemudian juga ada dari Sadam yang selaku supir Ferdi Sambo dan juga Chong Chifung yang merupakan petugas dari CCTV ini yang tidak hadir, 7 orang. Dan memang tadi disampaikan oleh Majelis Hakim ini akan kembali diagendakan untuk melakukan pemeriksaan. Karena memang, judul dan juga saudara, terutama ada dua hal yang cukup menarik begitu. Ada yang dari asisten rumah tangga dan juga satu lagi tadi yang disampaikan juga oleh kuasa hukum dari Richard Eleazar adalah dari pihak Customer Service Bank ini juga yang bisa memberikan penjelasan terkait perpindahan rekening atau perpindahan dana dari rekening Yosua, kemudian terdakwa lainnya juga tidak disebutkan. Nah, ini yang harusnya didengarkan tadi penjelasannya dari Customer Service yang seharusnya hadir pada hari ini, namun tidak hadir karena memang sampai saat ini juga tidak terlihat, dan dari Jaksa Penuntut Umum sendiri juga masih belum mendapatkan konfirmasi terkait apa yang menjadi alasan ketidakhadiran dari tujuh tersangka lainnya. Tapi yang jelas, minggu depan, hari Senin, ini akan kembali dilanjutkan persidangannya dengan agenda pemeriksaan saksi. Akan ada beberapa saksi kembali yang dihadirkan dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Tadi sudah disebutkan beberapa oleh Majelis Hakim dan nantinya akan dihadirkan pada minggu depan, yakni pada hari Senin, 14 November 2022. Juno. Ya, triksi tadi terakhir adalah tentu tanggapan dari pihak terdakwa. Apa saja yang disampaikan, terutama mengenai kesaksian-kesaksian yang telah diberikan oleh lima saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum? Ya, dari ketiganya tadi membenarkan terkait keterangan saksi yang disampaikan oleh dua orang petugas PCR, karena memang dua orang tersebut ini memberikan informasi terkait bagaimana kronologi, maksud kami pada tanggal tujuh, pada tanggal delapan, kemudian juga terkait berapa lama, kemudian petugas PCR ini sering melakukan atau rutinitas yang dilakukan oleh keluarga Verdi Sambo ini untuk melakukan tes PCR ketika pulang dari luar kota atau menggunakan layanan dari petugas PCR ini untuk melakukan tes PCR di rumahnya. Tadi kalau disampaikan oleh salah satu orang petugas PCR, bahwa memang sering dilakukan tes PCR dibulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli kemarin di tahun 2022 ini, lalu ada empat lokasi yang biasanya digunakan untuk melakukan tes PCR, yakni di Jalan Sangguling, Duran Tiga, ada dua rumah dikatakan, dan juga ada di Jalan Bangka. Dan satu lagi, ini melakukan tes PCR juga di kantor Verdi Sambo, yakni di Baris Krimabes Polri, itu yang tadi disampaikan setidaknya oleh dua petugas PCR. Namun untuk keterangan saksi yang lain, ini ketiga terdakwa memang menyampaikan bahwa tidak mengetahui apapun atau informasi apapun yang disampaikan oleh saksi-saksi yang hadir pada hari ini. Juno. Orang lengkap Anda dan sidang saat ini ditunda dan akan kembali dilanjutkan untuk memeriksa tujuh saksi yang saat ini tidak hadir dan tanpa keterangan pada tanggal 14 November mendatang. Terima kasih rekan Triksi Valencia dari Pengandilan Negeri Jakarta Selatan.